Pertama waktu saya ditangkap, mereka pegang di tangan saya, lalu tangan saya dua-dua diikat pakai tali dari belakang. Lalu yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain, baru diikat. Baru saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan. Darah mulai netes, baru saya sudah penuh dengan darah segar nih. Halo sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan bernama Domingos Kenjam. Dimana ia mengalami penginanyaan ketika kampus STT dulus di kawasan Cipayung, Jakarta Timur diserang. Lehernya yang sudah putus bisa disambung kembali sama Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Ketika terjadi peristiwa tanggal 15 Desember tahun 1999, dan saat itu setiap mahasiswa itu kan, maha itu pas malamnya, itu ada persiapan masing-masing. Karena kita lagi sementara ujian. Tapi saya sendiri aja jam 7 malam sudah tidur. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Itu sekitar setengah 10 malam kemudian, masa itu jam 9 malam, masa itu masuk, lalu teman saya, dia mau masuk ambil pedang, baru dia lihat saya jatuh tempat tidur. Lalu dia kasih bangun saya, saya turun dari tempat tidur, waktu saya ikut teman saya ini, itu saya juga udah ketakutan, menangis begitu luar biasa. Lalu waktu saya sampai di halaman kampus, saya dalam keadaan bingung dan berdoa, saya bilang Tuhan ini mau lari kemana? Akhirnya saya mulai tutup mata dulu, berdoa dulu. Saya berdoa, 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 lalu selesai berdoa, amin, buka mata. Saya lihat dua pintu gerbang ini, masa sudah berkuasa. Masa itu datang bawa golok, ada yang bawa macem-macem, ada yang bawa balok, kayu, karena namanya juga orang berperang. Saat itu, akhirnya saya bilang Tuhan, saya mau lari kemana? Kalau ikut pintu depan, saya akan dibunuh. Tolong saya Tuhan. Tapi saat itu, waktu teman saya kasih bangun saya itu pun, saya ikutin dia juga. Saya pikir, nanti dia juga nolong saya lah. Kami dua jalan juga, lari kemana pun, saya ikut dia. Tentunya waktu saya selesai berdoa, teman saya yang tadinya di samping, dia tinggalkan saya di halaman, dia pergi selamatkan pacarnya. Nah itu, akhirnya, saat itu, saya, lalu hanya berdoa, lalu saya selesai berdoa, saya tetap buka mata lagi gitu, masa semakin dekat. Karena saya lihat dari arah depan menuju ke saya itu, itu sambil masa itu menghancurkan kaca-kaca kampus itu. Semakin dekat, saya lihat ke belakang, ke samping kiri, belum ada orang, lalu saya lari ke arah kiri. Baru empat langkah ketemu dengan masa. Mereka pakai senter. Eh, itu ada mahasiswa. Tangkap, bunuh. Tuhan sembuh dibunuh Tuhan. Saat itu saya lari ke arah kanan. Lalu baru empat langkah ketemu dengan masa lagi. Mereka berterian sama. Saya mundur. Lalu di belakang, saya mundur belakang itu kan ada gang, jadi menuju ke pagar gitu. Akhirnya, mereka tiba-tiba mereka pakai senter. Waktu saya lari ke mana, mereka ikut saya. Akhirnya main kejar-kejaran dalam kampus. Nah, waktu saya lari ke belakang itu, masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Kenapa saya bergumul? Karena pikiran saya larinya ke tembok. Temboknya tiga meter, sementara pendek. Bisa nggak melompat. Karena nggak bisa melompat, akhirnya cuma lelik-keliling pagar. Tapi saya tetap dikejar itu. Lalu di ujung sana, ketemu dengan dua teman. Lalu dua teman ini, mereka tinggillah. Tiba-tiba mereka dalam keadaan spontan, mereka bisa melompat liat pagar itu, dan saya ketinggalan di dalam. Tapi saya tetap dikejar sama masa itu. Lalu dua teman ini, lalu mereka berteriak. Domingos, sekarang mereka harus sampai luar pagar. Domingos, melompat. Domingos, keluar. Waktu saya lari, saya sambil jawab begini. Gimana saya mau melompat? Saya pendek begini, nggak bisa. Tapi saya tetap lari gitu. Di ujung sana, ada pagar kawat duri, lalu saya buka pagar kawat itu lebar-lebar, lalu saya merayap keluar. Waktu saya buka pagar itu, karena dalam keadaan ketakutan juga, itu badan tergoncang, menangis begitu, luar biasa. Badan saya ini, tangan saya ini, sudah penuh tikeman kawat duri. Akhirnya, saya sudah lolos sampai luar. Masa di belakang, waktu mereka mau potong saya, paranya kena kawat durinya. Itu kalau kena di pahas saya, mungkin putus. Lalu mereka berkata gini, masih itu ngomong, wah, mereka sudah sampai lingkungan masyarakat. Ayo masuk kembali ke kampus. Laki-laki kita bunuh. Perempuannya kita perkosa. Waktu mereka masih itu ngomong, nggak gitu, saya lihat ke belakang, loh, ini lubangnya besar. Kenapa nggak ikut? Lalu masih itu masuk kembali ke kampus, saya lari, akhirnya saya jalan, lalu baru empat langkah, lima langkah lah, bertemu dengan dua teman tadi. Lalu kami bertiga jalan. Di sana kami jalan pun, kami tetap berdoa, badan tergoncang, menangis, begitu luar biasa. Boleh dari, masuk tahun bulan-bulan Juli, Agustus, kayak itu, tiap malam kita dilempar batu, kampusnya dilempar, gitu ya. Lalu masuk bulan, bulan November, itu, terornya itu semakin ini, pasti akan diserang. Akhirnya kita mahasiswa itu, semuanya keluar, semuanya diungsikan. Jadi kampusnya kosong. Kami diungsikan tinggal di rumah staff, ada keluarga, kontrak, kos-kosan, nah itu. Lalu masuk bulan Desember, tahun 1999 itu, karena kita masuk bulan Desember, bulan Natal, pasti aman lah. Masuklah kami. Nah, disitulah tanggal, tanggal 15 Desember, justru, disitulah, kita pikir aman, tetahunya, kita diserang saat itu. Wow, itu langsung kayak, diserang habis-habisan, berapa masa itu, Pak? Wah, itu waktu datang, saya dikejar aja, banyak itu, saya lihat, hampir 300-400, itu jam 9 malam, jam 10 malam, jam 10 masa bertambah lagi, jam 11 masa bertambah lagi, banyaklah mereka ini, masa ini. Itu benar-benar diserbu ya, secara, karena kan orang-orang udah pada tidur ya, Pak ya, benar-benar. Benar. Itu kan ada yang lagi nonton, ada ini, memang secara tiba-tiba, kita nggak tahu kok, tiba-tiba mas itu langsung masuk, kita diserang. kayaknya memang itu udah disetting lah, ya. Nah, kita nggak tahu proses seperti apa, ya tujuan kita dari kampung-kampung, ditampung di asar rame itu, tujuan kita hanya sekolah, kita tamat dari sini, selesai sudah, kita balik ke kampung kita masing-masing, untuk pelayanan. Malah ini, tapi kenyataannya, kampus kita bisa dibakar, dan kita mahasiswa ini, mengalami ketakutan, trauma yang begitu luar biasa. Ya, sehingga malam hari itu pun, sudah ketemu dengan dua teman-teman, ini hanya bisa kami berjalan, sambil berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan, malam hari ini, kalau saya meninggal, saya akan masuk surga, itu doa saya. Saya berdoa kan tutup mata, sambil jalan. Oke. Sebilan Tuhan, ini kan kami tiga orang, berani serang, paling-paling baku-pukul. Selesai berdoa, saya buka mata, dua teman menghilang. Justru saya bertemu dengan masa, yang begitu banyak. Wah. Akhirnya masa itu kan, mereka kan pakai senter, kan masa itu kan turun dari jalan raya, kan itu bertemu, tabrakan kan gitu. Lalu masa itu kan, lihat dua teman tadi itu, mereka lari. Lalu, mereka berteri, eh, itu ada yang larinya ke sana, ada yang larinya ke sana. Baru dua teman ini dikejar, lalu yang satunya ditangkap, dua-duanya ditangkap. Lalu yang satunya dipotong sampai meninggal, lalu yang satunya itu, dicincang sembilan kali. Itu. Iya, Pak ya, sembilan kali. Akhirnya, saya juga, saya bilang, Tuhan, kalau saya lari, pasti saya dikejar dari, gak gitu. Saat itu, saya juga menangis, badan tergoncang, mengalami ketakutan luar biasa. Karena, seselesai berdoa, buka mata, masih udah depan saya. Iya, tapi masa ini, justru mereka meninggalkan saya, mereka kejar dua teman ini. Akhirnya, saya juga pelan-pelan, lalu saya lari, saya jalan seperti biasa, menuju ke rumah, rumah kakak semester. Ya, kebetulan juga dari kupang sana, saya sampai di depan rumahnya, itu saya ketuk pintu dua kali, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Dan saya berdepan pintu itu, berteriak-teriak, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Dan di situ, saya ketemu dengan teman-teman wanita yang lain, masih ngobrol, ada yang nangis-nangis, saya bilang, jangan nangis, udah, buatkan hatimu, kita tetap berdoa, pasti kita akan ditolong sama Tuhan. Akhirnya, tiba-tiba teman wanita satu bilang, udah, domi-domi, kita lari ke rumah kami. Ya, nggak usah, saya sembunyi di sini, ini banyak masa. Kalau kita ke depan, jangan sampai kita ditangkap juga. Akhirnya, yaudah, teman saya ini, teman wanita ini, udah lari ke rumah mereka, dan saya langsung berdipan pintu, dan di situ tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Dan di situlah saya mulai berdoa. Lalu di situ saya berdoa pengerahan diri saya terakhir di situ. Seselah saya berdoa, ketuk lagi pintu, dan rupanya masa ini turun kan, itu udah hampir jam 10 malam, lalu masa turun dari jalan raya, lewat di depan rumah itu. Masa dengar ketukang pintu. Mereka pakai senter menuju ke saya, dan di situlah mereka berteriak, wah, ada mahasiswa, di depan pintu, tangkap! Lalu masa begitu banyak menuju ke saya, di situ saya ditangkap. Akhirnya yang pertama waktu saya ditangkap, mereka pegang di tangan saya, lalu tangan saya dua-dua diikat pakai tali dari belakang. Lalu yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain, baru diikat. Baru saya dibawa pun, pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan. Darah mulai netes, baju saya udah penuh dengan darah segar nih. Tapi saya tetap berdoa, berteriak-teriak. Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Sekalipun mereka tutup kepala saya, saya tetap juga pakai kain, saya juga tutup mata lah, saya tidak melihat gitu ya. Tapi karena mereka pegang di bahu saya gini, kan diseret gaya binatang lah. Sebilan Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Tataunya ditendang saya dari belakang. Jatuh dalam got, tidak bisa bangun. Lalu seorang bapak diangkat saya, dia tarik saya dalam got itu, lalu dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya, akhirnya pingsan. Lima menit kemudian, saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya berdoa kayak gini, pikiran saya ini, masa ini sudah pergi. Saya pikir mereka tinggalkan saya di situ. Tataunya waktu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, tataunya mereka masih keliling saya di situ. Masih ada mereka ternyata ya. Masa itu masih banyak di situ. Dan mendengar mereka berdoa. Mereka berteriak. Lalu mereka ngomong, weh orang ini masih hidup. Orang ini masih berdoa. Lalu mereka paksa saya, Mas bangun. Mas bangun. Bergerak mau bangun, ditombak. Mas bangun. Bergerak mau bangun, dipukul pakai balok. Tidak ada kasih malam hari itu. Padahal saya sudah sangat menderita begitu luar biasa. Tidak ada namanya, tidak ada kemanusiaan lagi lah. Tidak seperti binatang, seperti binatang yang tidak ada arti lagi. Karena saya kena percaya, Iblis kalau sudah menguasai hati orang, biar manusia pun itu bukan manusia lagi. Tidak ada kasih lagi. Tidak ada cinta kasih lagi dalam hati pikiran masa saat itu. Orang-orang ini. Nah, sehingga mereka berkata, Mas bangun. Tiba-tiba ada yang berkata, orang ini sudah tidak kuat lagi. Lepaskan ikatan di tangannya. Mereka melepaskan ikatan, kan tangan saya diikat dua-dua dari belakang, dia pakai tali. Lalu saya ditarik, gai binatang. Lalu mereka buka tali itu terlepas, saya ditarik, gai binatang. Dan di situ saya sudah berdoa lagi. Tuhan Yesus, malam hari ini, kalau saya meninggal, saya akan masuk sumurga, saya tidak bersalah. Saya malam hari ini, saya serahkan hidup saya kepada Engkau, Tuhan. Saya berdoa, 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 berdoa. Badang tambah tergoncang, begitu luar biasa. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya, Engkau ada di samping saya. Berdoa dalam keadaan badan, begitu tergoncang luar biasa. Karena saya kenal percaya, kalau di tangan masa kan pasti mati. Lalu, sudah di ujung tanduk, baru Tuhan Yesus itu berkata begini, suara bisikan Tuhan Yesus ngomong begini, jangan takut, aku mengertai Engkau. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi badan saya tergoncang, begitu luar biasa, karena pedang ini, duduk bolong, tetap dipukul di badan, saya digebukin pakai balok, tapi badan saya enggak sakit loh. Itu bekas luka itu pun, yang tadinya sakitnya luar biasa, tiba-tiba mungkin hanya darah yang mengalir, tapi lukanya itu tidak sakit. Tidak terasa sakit. Tidak terasa sama sekali. Karena saya kenal percaya, Tuhan yang menanggung semua beban itu. Lalu masih itu berteriak, wah kita rawat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Tahu-taunya saya diserahkan kepada kelompok masa yang kedua. Ada teman mereka lagi. Lalu, mereka beri bawa ke sini, kita periksa. Lalu saya ditiru di tengah-tengah lingkaran masa, malam itu mereka bukan periksa KTP, tapi tiba-tiba masa begitu banyak, tepuk tangan, potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Oh, itu rame. Tiba-tiba di antara mas itu ngomong gini, jangan potong dulu, kasih bangun, buka kain di kepalanya, kasih bangun dia dulu. Lalu mereka kasih bangun saya, lalu saya berdiri, lalu seorang bapak, lalu dia buka kain di kepala saya, tutupan di kepala saya, itu kan tadi ditutup-tutup ya, lalu selesai dibuka, saya buka mata, saya lihat masa begitu banyak, luar biasa itu bau golok semua. Lalu mereka senter dari kaki sampai wajah saya, apalagi lihat rambut keritan begini, sudah tahu dari mana. Lalu mereka terkakir yang masih itu ngomong, ini orang dalam, ini mahasiswa, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepalanya dan berdoa. Silih saya berdoa, saya buka mata, ada seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa kayu besar, dia berdiri samping kiri. Tapi di samping saat, saya masa hampir mungkin 40 orang, berapa orang, banyak itu, karena saya tutup mata, saya sudah tidak mau lihat lagi. Dan di situ bapak itu, dia berdiri samping kiri, lalu dia memberikan dua pertanyaan. mau ikut Tuhan Yesus, atau meninggalkan dia. Tapi tiba-tiba dalam keadaan spontan, saya ngomong gini, hanya di dalam Yesus, ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat masa ini marah. Sehingga bapak itu pun dia marah, lalu dia pakai balok tadi, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan dua meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? bagaimana waktu matinya itu? Sehingga sampai hari ini, saya mau katakan bahwa rupanya, berbahagialah orang yang percaya Yesus. Karena di balik kematian, ada kehidupan. Ini yang saya mau bagikan. Bagi siapa saja, kau percaya Yesus, cuma percaya kok. Kita tidak paksa orang kok. Lu percaya, waktu meninggal, pasti intinya di sana. Karena di balik kematian, ada kehidupan. Yang menawarkan kehidupan Yesus sungguhnya, ketika kita percaya kepada Yesus itu. Nah, sehingga melihat peristiwa ini, bahwa saya melihat di sini, bahwa rupanya, di balik kematian, ada kehidupan. Ini yang saya mau bagikan, di dalam firman Tuhan, yang tercatat di dalam, 2 Korintus pasal yang kelima, item pertama, dan item ke sepuluh. Karena kita ini kan pendatang. Kita ini orang asing. Kita datang di bumi, cuma hanya kos-kosan, cuma kontrak. Selesai masa kontraan kita, maka Tuhan berkata, sudah selesai, kamu harus pulang. Nah, ini pulangnya kemana? Semua orang ingin masuk surga, tapi ini kemana arahnya? Mau tujuan surga itu lewat mana? Nah, itu. Nah, ini Tuhan Yesus menawarkan di dalam, ada 2 ayat lah. Yang saya mau bagikan, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, item pertama, di sana dia berkata gini, karena kami tahu bahwa jika kemat tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. I think ke sepuluh. Waktu kita masuk sampai di surga sana, apa sih yang kita bertanggung jawabkan di sana? Dia berkata lagi ini. Sebab kita semua harus menghadap taktip pengelang Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semuanya kita akan masuk ke sana. Tapi apakah kita sudah yakin bahwa satu saat kalau kita pulang ini, ada yang datang jemput? Tidak mungkin kita lipat tangan terakhir begini, roh kita keluar, tiba-tiba, ih, surga. Tidak mungkin saya lipat tangan begini, tiba-tiba, ih, Surabaya. Tidak mungkin harus lihat prosesnya. Dari sini menuju ke Surabaya kan mungkin pakai pesawat kah? Mungkin pakai kereta api kah? Mungkin pakai mobil biasa kah? Angkutan kah? Nah begitu pun kita ke surga juga. Tidak mungkin kita meninggal lipat tangan terakhir begini, roh kita keluar, langsung, ih, surganya luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya enggak usahlah kita cari Yesus. Enggak usahlah kita masuk gereja. Karena pada akhirnya juga kita mati juga, roh kita keluar langsung tiba-tiba surga. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tuhan juga selalu menjanjikan bahwa menuju ke tempat itu pun harus mempersiapkan hidup kita baik-baik. sehingga firman Tuhan tadi ayat yang pertama dalam 2 Korintus pasil yang kelima ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata. Untuk menuju ke surga itu tidak gampang. Kita harus mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Pastor Domingos ya, di mana dia menyaksikan bagaimana tragedi yang terjadi pada tahun 1999, di mana pada saat itu ada penyerangan di STT Doulos Cipayung. Dan mungkin kita sudah tahu semua hal ini, peristiwa itu, tragedi itu, dan kita percaya bahwa apa yang disaksikan oleh Pak Pendeta Domingos itu merupakan suatu musisat dari Allah ketika dia mengalami suatu penganiayaan, bahkan dia diparang ya, teman-temannya, dipotong ya, dibacok ya, lehernya kena, bahkan dia masih bisa kuat, masih bisa dia merasakan kekuatan Allah, musisat Allah, bahkan tidak merasakan sakit apa-apa di luka yang dia terima dari masa itu pada saat itu. Nah, teman-teman, artinya bahwa kita sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 16, ayat 1-3, di sana dikatakan, Semuanya ini ku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Nah, teman-teman, itu sudah jelas apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sekalipun mahasiswa STT Doulos pada saat itu mengalami penganiayaan yang luar biasa, ada yang sudah meninggal, dan bahkan ada yang masih hidup. Sekalipun mereka sudah kena bacok ya, tapi kita percaya bahwa semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu nyata, teman-teman ya. Apa yang disaksikan Pak Domingos itu, itu bukan sesuatu kesaksian yang bohong, tetapi itu suatu fakta yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan dan biarlah melalui kesaksian Pak Pastor Domingos ini bisa memberkati kita semua dan semakin menguatkan iman kita kepada Kristus bahwa Tuhan punya kuasa atas kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.